Cara nge-cheat recall nih ya, jadi kita biarkan aja Rakan nyari recall dulu, terus kita semperin dan kita bakal langsung ikut recall bareng dia, tanpa perlu nungguin waktu 6 detik. Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Nah, sekarang champion couple, yaitu saya dan Rakan udah rilis di Wild Rift, dan seperti biasa gue bakal bahas penjelasan skill mereka berdua. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tau dulu kalau sananya di Wild Rift, sekarang lagi ada event yang namanya Lunar Gifting bareng dengan Kodashop. Dimana kalau misalnya kalian nge-give Wild Core ke temen kalian, maka kalian bakal dapet poro coin. Nah, untuk info lengkap, cek link di deskripsi di bawah. Oke, yang pertama saya dulu. Nah, ini dia. Dan untuk basic attacknya kayak gini ya, dia ini ADC. Nah, sekarang kita bahas skill pasifnya dulu. Jadi pasifnya adalah, setelah saya ini menggunakan skill, maka 3 basic attack berikutnya bakal ke enhance. Ini misalnya gue pakein skill 2. Nah, kalian bisa lihat ada stack di bawah HP, nah itu adalah stack dari basic attack yang ke enhance. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau misalnya kita ke basic attack, ini bakal nembus ke belakang dan ninggalin bulu di akhir. Kayak gini. Nah, kalau bisa lihat. Nah, 3 basic attack. Nah, di belakangnya bakal ada 3 bulu. Kalau basic attack yang biasa ya gini doang nih, cuma basic attack doang. Tapi kalau misalnya setelah kita menggunakan skill, nanti basic attack kita bakal nembus musuh. Nembus semua musuh, dan nanti di belakang bakal naruh bulu kayak gitu. Yang bulunya nanti bakal kepake untuk skill 3. Dan kemudian bulu yang di belakang itu bakal bertahan selama 6 detik. Dan kalian bisa lihat di bawah HP ya itu ada 5 titik. Itu artinya maksimal kita bisa nyimpen sebanyak 5 stack enhance basic attack. Itu artinya kalau misalnya gue pake skill 2, disini gue dapet 3 enhance basic attack. Kalau gue pake skill 1, dia bakal dapet lagi enhance basic attack, tapi nambah aja cuma 2. Karena mentoknya itu 5 cuy. Dan pasif yang kedua adalah pasif bucin. Dimana kalau misalnya pasangannya, yaitu rakan sedang recall, maka kita bisa recall bareng. Yaitu dengan cara dideketin aja, dan nanti tombol recallnya bakal berubah jadi warna ungu. Dan gak cuma itu aja, tapi ini juga bisa digunakan untuk mempercepat waktu recall. Recall kan butuh waktu 6 detik ya. Jadi kalau misalnya rakan lagi recall, dan recallnya hampir selesai. Itu kita bisa samperin dan recall, yang durasi recallnya itu bakal bareng dengan si rakan. Jadi kita gak butuh nungguin waktu selama 6 detik. Nih kalian lihat lagi nih ya. Gue baru dateng, dia langsung recall. Karena dia bakal bareng dengan si rakan. Selanjutnya skill 1. Skill 1 ini bakal ngelempar 2 bulu, dan ini bakal bisa menembus semua musuh. Pokoknya menembus apapun yang nantinya bakal ninggalin 2 bulu. Kayak gitu. Kamu bisa lihat di belakang tuh ada 2 bulu ya. Dan ini jaraknya lebih jauh dibandingkan basic attack ya. Basic attack cuma segini nih. Sedangkan bulunya bisa dari sini. Nah. Dan seperti yang kita bahas tadi, setelah kita pakai skill 1, tentunya ini bakal ke-enhance 3 basic attack berikutnya. Yang mana basic attack kita bakal bisa nembus semua musuh. Yang nanti juga bakal ninggalin bulu di belakang. Contohnya di sini ya, ini bakal bisa nembus ke belakang nih. Nah, tapi champion yang di belakang itu cuma menerima damage 50% cuy. Kalau misalnya 3 gimana? Coba. Nah, yang di depan 133, yang di belakang 68, yang di belakang 68. Selanjutnya skill 2. Ini kalau misalnya dipakai, kita bakal dapet tambahan attack speed. Nah, ini attack speednya lebih cepet ya. Dan tambahannya itu 25% kalau misalnya di level 1, dan kalau di level 4 tambahannya 40% attack speed. Selain naikin attack speed, ini juga bakal ngasih damage tambahan. Nah, ini kalau misalnya kalian sadar ya, pas gue basic attack, itu ada kayak damage tambahan yang dateng gitu cuy. Ini kalau misalnya gue pake skill 2, kalian bisa liat ya, kayak ada yang ngelilingin dia ya. Nah, itu dia bakal bantu nge-hit juga cuy. Bentar, ulang lagi ya. Nah tuh, ada damage tambahan gitu kan dari samping tuh. Selain nambahin attack speed, kalau misalnya kita nge-hit champion musuh, kita bakal dapet tambahan movement speed tuh. Ini bakal bantu banget buat kiting sih ya. Jadi kalau misalnya nge-hit, ini bisa sambil kabur-kaburan sih. Dan kalau misalnya ada rakan di sekitar, rakan juga bakal dapet tambahan movement speed, dan basic attack rakan juga bakal dapet tambahan damage. Jadi di sekitarnya rakan itu juga bakal ada skill 2-nya si sayah cuy. Jadi kalau misalnya nge-hit basic attack, dia juga bakal ngasih damage tambahan. Jadi untuk sayahnya ini, skill bucenya itu ada di pasif yang recall bareng sama di skill 2. Selanjutnya skill 3. Skill 3 ini fungsinya buat narik bulu yang kita tinggalin di tanah. Misalnya skill 1 ya. Nah, ini kalau misalnya gue pake skill 3, dia bakal narik. Dan di skill 3-nya ini kita juga bisa lihat kalau sananya ada angka yang itu nandain berapa jumlah bulunya cuy. Nah, ini ya. 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Kemudian pas gue narik bulu kayak gini, kan bisa kena cimpin musuh ya. Dan itu juga nge-damage. Nah, kalau misalnya 1 cimpin musuh kena 3 bulu atau lebih, maka musuhnya bakal kena road. Kayak gini ya. Nah, ini skill 1 kan cuma 2 bulu ya. Kalau gue tarik, efeknya cuma nge-damage doang. Tapi kalau misalnya ada 3 bulu, nah itu ada 3, gue tarik. Nah, musuhnya bakal kena road selama 1 detik. Dan kalau misalnya kena 4 bulu atau 5 bulu, ya damage-nya lebih gede dan road-nya tetap 1 detik. Dan bulunya ini bisa ditarik dari mana aja ya. Jaraknya mau dimanapun, tuh. Bakal tetap bisa ditarik. Cuman ya bulu ini cuma bertahan selama 6 detik. Kemudian pas narik bulunya ini, kalau misalnya kena minion, itu damage-nya cuma 50% ya ke minion. Nah, selanjutnya skill 4. Dia bakal melompat ke udara kayak gini. Dan ini bisa sambil gerak. Yang nantinya dia bakal ngelempar 50. Yang tentunya juga bisa nembus champion musuh atau nembus apapun lah ya. Kayak gini nih. Nah. Dan selama proses skill 4 ini, saya nggak bakal bisa ditarget atau untargetable. Kayak gini nih. Nah, jadi dia kayak ngilang gitu lah ya. Nggak ngilang sih, cuman nggak bisa dihit doang. Kayak skill 3-nya Fizz lah. Kalau misalnya kita lagi buy one sama champion melee atau jarak deket, kita pakai skill ulti dan langsung skill 3. Nah, ini mereka bakal langsung kena root ya. Soalnya udah kena lebih dari 3 tuh ini. Kalau misalnya champion musuhnya agak jauh, kayak gini ya. Kita anggap di sini deh. Gue tarik bulunya. Nah, championnya nggak kena root ya. Kalau terlalu jauh nggak kena root cuy. Soalnya kalau kayak gini, paling cuman kena 2 bulu doang cuy. Kalau kayak gini. Nah, kalau itu kena root ya. Jadi ya, mungkin di sini lah maksimalnya lah ya. Jadi kalau misalnya kalian ngincar root-nya doang, berarti kalian bisa pakai skill 1 basic attack dan langsung skill 3. Dan pas pakai skill 3, itu juga bakal ngehats basic attack ya. Jadi di sini stack-nya bakal naik tuh. Kalau misalnya nih, ada 5 stack. Dan selanjutnya rakan. Ini juga jalan rakannya aneh banget ya anjir. Goyang-goyang gitu loh. Namanya juga rakan the charmer ya. Basic attack dulu. Ini jarak basic attack-nya terbilang cukup jauh untuk champion melee ya. Apa dia bukan melee ya? Harusnya melee sih. Sekarang kita bahas dari skill-nya. Yaitu pasif-nya dulu. Jadi rakan ini bakal dapet seal setiap 17,6 detik. Nah, kalian bisa lihat tuh seal-nya. Jadi baratnya kayak malpit lah ya. Kita coba ilangin dulu pasif-nya. Di sini kalian bisa lihat di daftar buff. Ini lagi cooldown. Dan... Nah, seal-nya muncul. Jadi ternyata sebelum seal-nya ini muncul, ada sound effect gitu ya. Dan cooldown seal-nya itu kan 17,6 detik ya. Ini bisa dipercepat dengan cara nge-basic attack atau nge-skill champion musuh. Kita coba ya. Oke, pasif gue udah hilang. Ini cooldown-nya masih lama. Kalau misalnya gue basic attack. Nah, tuh. Kalian bisa lihat cooldown-nya. Lebih cepet. Nah, oke. Dan seal ini juga scaling dari AP atau magic damage. Yang artinya semakin gede AP kalian atau magic damage kalian, maka seal-nya bakal makin tebal. Nah, ini contohnya ya. Gue beli item AP 3 buah. Dan di sini seal-nya tebal banget tuh. Dan tentunya pasif yang kedua yaitu pasif bucin dimana dia bisa recall bareng dengan saya. Yang tadi juga udah gue jelasin di champion saya ya. Jadi recall itu kan butuh waktu 6 detik ya. Nah, kalau misalnya rakan ini recall dan recall-nya hampir selesai kemudian saya dateng, saya hanya bakal bisa langsung recall dengan rakan tanpa perlu nunggu waktu selama 6 detik. Dan tentunya ini juga berlaku sebaliknya ya. Kalau misalnya saya lagi recall dan hampir selesai kemudian rakan dateng, dia bakal langsung recall tanpa perlu nungguin waktu selama 6 detik. Selanjutnya skill 1. Skill 1 ini bakal nge-damage skill depan kayak gini. Nah, dan ini jaraknya cukup jauh ya. Kalau misalnya kena champion musuh, serangan kita ini bakal balik lagi ke kita kayak gini. Nah, yang nantinya ini bakal nge-heal temen kita di sekitar. Dan tentunya nge-heal kita juga. Ini misalnya gue panggil Lai ya. Nah, kayak gini nih. Gue skill 1 ke champion musuh. Nah, ini bakal nge-heal semuanya cuy. Dan ternyata ini langsung nge-heal ya. Kalau misalnya nggak ada champion temen di sekitar, dia kayak nungguin dulu ada waktunya gitu. Nah, baru nge-heal kan. Tapi kalau misalnya langsung ada champion temen di sekitar, dia langsung nge-heal tuh. Oke, ini mantep banget sih. Jadi kita nggak perlu nungguin waktu ya. Dan healnya ini juga scaling dari AP ya. Jadi semakin gede AP kalian, healnya juga bakal makin gede. Nah, selanjutnya skill 2. Dia bakal nge-dash ke arah tujuan kayak gini. Bakal lompat. Dan nanti bakal ngasih efek knock-up. Kita coba lagi ya, kayak gini nih. Nah, itu dia. Eh, di PC emang kayak gitu ya efeknya. Kayak ada lingkaran... Gitu loh. Tuh, garis-garis lingkaran gitu loh. Muter-muter gitu. Saya ingat gue di PC nggak ada ya. Apa gue yang lupa ya? Mungkin gue lupa deh. Skill ini bakal berguna banget sih. Soalnya ini knock-upnya bisa banyak loh kayak gini nih. Tuh. Wah, ini gila sih. Developernya juga bilang sih. Kalau katanya itu rakan emang sedikit lebih kuat. Tapi kalau misalnya saya itu... Ya, lumayan balance lah katanya. Dan tentunya Yanto atau Yesu bakal suka banget dengan skill ini ya. Kemudian selanjutnya skill 3. Skill 3 ini juga nge-dash. Tapi ini ke temen cuy. Nggak bisa sebebas skill 2 yang bisa kemana aja. Tapi ini cuma bisa ke champion temen. Kayak gini nih. Yang nantinya ini bakal ngasih shield ke temen kalian. Cuman ini shieldnya nggak kelihatan ya. Kecil banget cuy. Mungkin karena keboneka kali ya. Nah, tapi skill 3 ini bisa dipakai 2 kali ya. Kayak gini nih. Nah. Dan efeknya sama. Sama-sama ngasih shield dua-duanya. Jadi kalau misalnya temen butuh bantuan ya kayak gini aja nih. Jika shield. Terus kabur lagi kesini misalnya. Atau misalnya buat nge-engage ya kayak gini. Terus kabur lagi pakai skill 3. Wih, diseru kali ini cukainya ya. Nah, itu. Skill 3 ini bisa langsung dipakai 2 kali. Jadi nggak perlu nungguin durasi gitu. Ada sih kayaknya. Tapi bentar doang. Itu cuman berapa ya. Coba tes ya. Oke, sekitar 0,6 atau 0,7 detik lah ya. Kita langsung bisa pakai skill 3 sekali lagi. Dan selanjutnya skill 4. Skill 4 ini dia bakal dapet tambahan movement speed kayak gini. Nah, tuh kayak gitu ya. Dan kalau misalnya 6 berak unit. Dia bakal ngasih magic damage. Misalnya 6 berak naga deh. Nah, tuh dia bakal ngasih magic damage ya. Tapi cuman sekali doang tuh. Nggak bisa berkali-kali. Nah, tapi kalau misalnya kena champion musuh. Maka champion musuhnya bakal kena charm. Kayak gini nih. Nah, itu dia tuh. Tuh cuy. Widi. Tapi cuman bisa kena 1 kali doang ya. Dan durasi charmnya itu mulai dari 1 detik. 1,25 detik. Dan 1,5 detik. Itu tergantung dari skill 4 kalian ini level berapa ya. Dan di kepala champion musuhnya pun ada logo gitu ya. Seinget gue di PC nggak ada deh. Seinget gue ya. Ini tentunya juga bisa dipakai flash ya kayak gini nih. Kalau misalnya kita lompat pakai skill 3 gimana ya? Misalnya kayak gini nih. Kita lompat ke sana nih. Uh, musuhnya tetap kena charm. Wah, mantep juga nih cuy. Coba kalau misalnya kita gabung dengan skill 2 ya. Wih, udah di awal kena charm. Terus nanti kena knock up. Jadi kena charm duluan ya. Otomatis ini musuh pasti kena knock up sih. Kalau kayak gini. Kalau udah kena charm di awalnya ya. Berarti otomatis sebabkan kena knock up. Maksudnya nggak bisa ngapain-ngapain tuh. Jadi kalau misalnya lagi war, kita tinggal ulti. Kayak gini. Dan kita bisa langsung pakai skill 3 buat kabur lagi. Wih, mantep jiwa. Atau nggak ya kayak gini nih. Tas. Terus kita balik lagi. Wah, kamperd sih. Atau gini mungkin juga bisa ya. Kita ulti dulu. Balik dulu pulang. Skill 2. Balik lagi pulang. Wih, kamperd. Ini skill 3 yang bisa dipakai 2 kali. Powerful banget sih anjir. Gue agak sedikit tertarik sama Rakan sih. Emang the real charmer anjir. Oke, itu tadi penjelasan skill 2 champion bucin. Yaitu Rakan dan saya. Dan tentunya kalau misalnya kalian mau beli saya atau Rakan. Dan wild core-nya kurang. Kalian bisa langsung top up di kuda shop. Karena udah pasti aman, murah, dan juga terpercaya. Oke, skill free dari gue. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax